Sebanyak 26 penghulu di Nagari Kotonan Ampe, Kota Paikombo, dilewakan dan dilantik dengan prosesi batagak penghulu di Balai Adat Balai Nanduo Kotonan Ampe, Tengah Pekan kemarin. Prosesi ini juga ditandai dengan pengukuhan ke-26 penghulu oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alaminangkabau, Sumatera Barat, yang diwakili Sekretaris Umum Jasman Rizal Dato Bandarobendang. Rangkaian pengukuhan ke-26 penghulu disaksikan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansyarullah, Pejabat Wali Kota Paikombo, Ridha Ananda, Sekretaris Daerah 50 Kota, Widya Putra, Toko Masyarakat, serta Unsur Forkopimda lainnya. Batagak penghulu merupakan upacara adat Minangkabau dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansyarullah menyampaikan, di Minangkabau penghulu merupakan orang yang berbudi tinggi dan menjadi panutan adat bagi anak kemanakan yang ada di kaumnya. Alhamdulillah, dengan telah dikambang yang terlipek dari beberapa penghulu yang ada di Ketua Lembaga Eko, dan mudah-mudahan insya Allah tentu keberadaan daripada anak kemanakan akan lebih baik lagi ke depan dengan bimbingan beberapa penghulu. Dan kemudian juga kita berharap untuk dengan negari Ketua Lembaga Eko, yang terlebih baik akan lebih maju, karena memang sisi dan sifat-sifatnya ada pada penghulu. Ya, bakat Tuhan Ambanam, majalah Nguwi, dan itu kan sebetulnya adalah menjadi harapan dan doa kita semua. Dan oleh soal itu, dengan kita hukukan berdari ini, ya betul-betul apa yang diharapkan itu akan tergampai. Penghulu yang sudah dilewakan bisa membimbing anak kemanakan, dan bisa membawa negari ke arah yang lebih baik sesuai dengan sifat-sifat baik yang dimiliki penghulu. Penghulu berperan penting dalam mengelola dan menggali potensi besar yang dimiliki untuk kebaikan negari. Di sinilah peran lembaga adat dan penghulu sebagai jembatan dalam membangun komunikasi antara anak negari dengan perantau agar lebih baik lagi. Dari sesi yang kita lihat pada hari ini, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahasanya masih banyak. Sebenarnya penghulu-penghulu yang ada di dalam negari kota Nolompeko yang masih terbit. Dengan adanya penghubungan 26 penghulu yang lebih kurang dari yang 26 itu, 20 Lompeko itu adalah angkatan-angkatan muda yang berumur 50 tahun ke bawah. Hanya dua orang yang berumur 70 tahun. Kemudian dari yang banyak itu, kita harapkan nanti mungkin berangkali kekuatan adat di negari kota Nolompeko semakin kuat dan kerjasamanya semakin baik. Dari 26 penghulu yang dilewakan, 24 orang merupakan angkatan yang berumur di bawah 50 tahun. Kepada penghulu yang baru diambil sumpahnya ini, diharapkan bisa membawa kotonan Ampe menjadi negari adat yang memegang teguh nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Paikumbu, Tim Liputan, Dianai TV 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 Kota Masih Tengdus, Dianai TV